Shalom, jemaat damai yang dikasih Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Bagaimana kabar Anda? Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan, jikalau kita masih diberi kesehatan, nafas kehidupan, dan kesempatan untuk dapat berjumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Rabu 7 April 2021. Kiranya perjumpaan melalui media virtual ini dapat menjadi perjumpaan yang mengubahkan dan menggerakkan kita. Sama sehari ini mengambil sebuah tema, menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Markus Pasal yang ke-16, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 hingga yang ke-7 saja. Markus 16, ayat 6 hingga yang ke-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan, kita menemukan bahwa hanya ada tiga orang wanita yang datang ke kubur Tuhan pada hari itu. Siapakah mereka? Mereka adalah Maria Magdalena yang disembuhkan oleh Tuhan dari tujuh roh jahat. Lalu yang kedua Maria, ibu Jakobus muda dan Yoses. Serta yang ketiga Salome, istri Jebedius atau ibu dari Jakobus tua dan Yohanes. Serta Salome ini adalah saudara perempuan Maria, ibu Yesus. Ketiga perempuan ini juga ada bersama-sama dengan Tuhan saat disalibkan dan melihat di mana Yesus dibaringkan setelah mati. Kita dapat baca di dalam pasal 15 ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-47. Walaupun mereka saat itu sedang dirudung rasa duka yang begitu mendalam dan kegalauan serta ketakutan yang merangga hati mereka. Namun mereka tetap berinisiatif untuk datang ke kubur Tuhan pagi-pagi benar. Untuk meminyaki Yesus dengan rempah-rempah tanpa memikirkan resiko ataupun kesulitan yang akan mereka hadapi. Karena mereka yang adalah perempuan, mereka tentu saja bertanya siapa yang akan menggulingkan batu yang sangat besar dari pintu kubur itu. Tetapi semua itu tidaklah menjadi rentangan. Nah saudaraku sampai disini narasi kita berhenti dulu ya untuk bertanya di mana para murid dan Petrus pada saat itu. Petrus yang biasanya berapi-api dan bersemangat untuk selalu mengambil tindakan yang pertama. Kemana mereka? Ya, para murid termasuk Petrus sangat galau dan ketakutan, serta bersembunyi. Terutama Petrus yang sangat tertekan dengan perasaan bersalah akibatlah menyangkal Tuhan sebanyak tiga kali. Mari kita lanjutkan cerita ini. Nampaklah bagi ketiga perempuan itu batu penutup kubur telah terguling dan kemudian mereka masuk ke dalam kubur itu dan menjumpai seorang muda yang memakai jubah putih yang duduk di sebelah kanan. Tentu saja ketiga perempuan ini sangat terkejut dan takut. Akan tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada disini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahuli kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu bagaimana saudara ku respon dari Maria Magdalena, Maria Ibu Yaakobus, dan Salome itu? Ya, mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu dengan kegentaran dan dasyat yang melanda mereka tanpa berkata apa-apa kepada siapapun juga. Karena takut. Ya, ini sebuah situasi yang tidak menentu. Di tengah kesedihan, ketakutan, dan kegalauan melihat Yesus yang telah mati tersalib. Kemudian mereka tidak menemukan mayat Yesus di kubur yang kosong itu. Saudara ku, apakah narasi ini berhenti sampai disini? Puji Tuhan saudara, ternyata mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat tadi untuk menyampaikan berita tentang kubur yang kosong ini kepada para murid dan Petrus. Dapat kita baca di dalam ayat yang ke-10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Dan hal ini pun juga dicatat di dalam Injil yang lain. Nah saudara ku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita di tengah kondisi kita saat ini? Kita telah mendengar, kita telah mengalami anugerah kematian dan kebangkitan Kristus. Apakah kita seperti ketiga perempuan itu yang walaupun sedang mengalami ketakutan, kegalauan, dan kesusahan, namun mereka tetap datang kepada Tuhan, kepada kubur Tuhan untuk meminyakinya. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Di tengah kondisi kita yang sulit, penuh penderitaan, penuh dengan khawatiran, dan kegalauan di dalam hidup yang sedang kita alami saat ini. Masihkah kita mau datang kepada Tuhan oleh karena kita mengasihi Dia, oleh karena kita mau dipakai olehnya, menjadi saksi kematian dan kebangkitannya bagi orang lain yang membutuhkan berita ini. Agar mereka pun dapat mengalami kemenangan yang sama yang telah Tuhan kerjakan bagi umat manusia. Sebuah hidup yang bebas dari belenggu dosa. Hidup yang berkemenangan atas segala ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, dan kegentaran. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami, tetapi sekaligus Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Engkau memberikan kemenangan kepada kami orang percaya, yang mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau menjadi saksi Tuhan untuk boleh menyampaikan berita sukacita ini, bahwa Kristus telah mati dan bangkit bagi orang berdosa. Oleh karena Tuhan, biarlah kami boleh dipakai, biarlah roh kudusmu memperlengkapi kami, menggerakkan setiap kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan berita kemenangan ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat damai yang dikasih Tuhan, selamat menjadi saksi Kristus yang hidup, yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujilah Tuhan.